selamat datang kembali teman teman di channel ardi kuno kreatif ya sesuai dengan janji kemarin di video sebelumnya bahwa saya akan membuat video tentang cara perakitan powerbank menjadi counter surat yang sangat simple caranya sangat mudah teman teman cukup dengan powerbank yang lumayan murah untuk powerbank ini sendiri saya beli kisaran harga Rp 35.000 nah kita akan langsung memotong kawat kawat untuk jalur baterai dari powerbanknya nah disini powerbank ini mempunyai dua buah tempat baterai dan yang sekarang kita gunakan hanya satu buah tempat baterai jadi untuk yang satu disengaja dikosongkan untuk jalur kabel dan saklar dari counter ini nah seperti ini setelah terpotong kita kemudian beri coakan atau kita akan kikis di bagian bawah dari powerbanknya nah seperti ini teman teman jika teman teman memiliki gerindar ini akan sangat mudah menurut ini melakukan kekuatan atau penyekisan seperti ini dan teman teman juga bisa melakukan menggunakan pisau atau solder yang khusus untuk melubangi seperti ini nah seperti ini setelah terlalu secukup kemudian kita rapikan kita rapikan sisa-sisa dari bekas gerindanya bekas kikisannya nah seperti ini kita rapikan kemudian kita coba pasang dan ya di bagian tembusan dari coakan yang sudah kita buat kita akan berikan lubang juga kita akan lubangi seukuran dengan konektor yang akan kita pasang nah disini nantinya kita akan pasang satu buah konektor kabel yang akan menyambungkan antara kawat nikel yang nantinya akan digunakan untuk memotong pada saat proses hitam seperti ini ya setelah lubang sudah kita buat seperti ini dan selanjutnya kita akan membuat lubang satu lagi di bagian sini yang sejajar dengan lubang yang sudah kita buat seperti ini kita akan lubangnya di sekitaran ini dan diusahakan posisinya di agak ke pinggir karena di bagian dalamnya akan ada baterai disamping dari lubang ini jangan sampai saklar yang akan kita pasangkan menyentuh bagian baterai yang akan mengakibatkan casing dari powerbank ini tidak bisa tertutup nah seperti ini jika dirasa sudah pas kita masukkan tombolnya dan untuk tombolnya sendiri usahakan teman-teman gunakan tombol yang bagus kenapa saya bilang karena sebelumnya saya pernah membuat counter namun tombol yang saya gunakan termasuk tombol yang murah jadi gampang jebol di bagian sambungan kabarnya seperti ini jika dirasa sudah kencang selanjutnya kita tes dan kita akan siapkan konektor yang akan kita pasang di bagian lubang yang sudah kita buat seperti ini namun untuk lagi mempermudah proses penyelidaraan teman-teman kita akan sambungkan dengan kabel seperti ini kita akan siapkan kabel dua buah kabel ukurannya disesuaikan disesuaikan dengan casing dari power bank nah seperti ini kita kupas kabelnya di bagian ujung dan kemudian kita akan menyolder ke konektor kabelnya nah seperti ini usahakan posisinya tepat agar tidak bergeser tidak mudah terlepas kabel yang kita pasangkan seperti ini teman-teman kita solder kita solder dengan kuat agar tidak mudah terlepas karena pada saat setelah terpasang dan dialiri arus dari baterai maka ini akan menimbulkan panas sedikit panas di bagian kabel jadi usahakan sekuat mungkin untuk pemasangan kabelnya selanjutnya kita pasangkan baut atau mur di bagian bawah dari konektor seperti ini kita kencangkan karena jika kurang kencang maka bisa jadi arus atau tekanan tekanan dari listrik tidak akan sempurna jadi nah sekarang kita potong kabelnya jadi kita potong untuk dimasukkan ke bagian sisi dari saklar nah kita akan pasangkan di sisi yang ke bagian dalam dari saklarnya nah seperti ini kita masukkan sengaja saya beri timah atau saya beri solder di bagian ujung kabelnya agar nantinya pada saat mur kita pasangkan maka kabelnya tidak akan rusak atau tidak akan mudah untuk terputus nah seperti itu teman-teman selanjutnya kita pasang kabel yang berikutnya seperti ini kabel yang panjang ini kita akan sambungkan dengan negatif atau kabel negatif dari powerbank powerbank untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe semoga channel ini terdapatnya semakin bisa memberikan inspirasi atau bisa memberikan ide-ide kreatif yang berguna untuk teman-teman semua dan untuk yang sudah lama bergabung di channel ini saya ucapkan terima kasih karena sudah menjadi bagian dari channel ini sehingga channel ini berhasil untuk dimonetisasi ya selanjutnya teman-teman kita solder setelah kuat seperti ini dan kemudian selanjutnya kita akan sambungkan lagi di bagian dari positif bagian positif dari baterainya kita akan sambungkan ke bagian sisi dari saklarnya disini kita akan menyolder kabel di bagian kutub positif dari powerbanknya kita berikan timah agar lebih mudah pada saat merekatkan kabelnya seperti ini jadi teman-teman harus sekuat mungkin memasang kabelnya karena bisa terjadi mudahnya terputus atau terlepas jika kurang kuat karena kabelnya kabelnya pada saat digunakan kabelnya juga akan terasa panas nah seperti itu ya selanjutnya kabelnya di bagian kabel yang sudah kita pasangkan di bagian positif atau di bagian kutub positif dari powerbanknya kemudian kita kecangkan nah seperti ini langkaiannya sudah jadi teman-teman nah sangat-sangat simple sekarang kita siapkan satu buah baterai dan kita akan langsung menguji atau kita akan tes langsung kauternya ini apakah berhasil atau tidak apakah kawat nikelnya membara atau tidak nah teman-teman bisa lihat nah sekarang kita akan tes kita akan tutup nah sepertinya kurang rapat karena ada kabel yang mengganjal nah seperti ini kita coba nah seperti ini teman-teman jadi casingnya pas dengan baterai jadi antara baterai dengan saklernya tidak saling bersentuhan sekarang kita akan tes apakah kauternya berhasil atau tidak nah seperti ini ini kurang membara teman-teman karena baterainya agak sedikit logit jadi kita akan coba di kertas seperti ini nah jadi kawat nikelnya membara teman-teman kurang kurang merah atau kurang membarah karena kondisi baterainya sendiri agak sedikit logit nah seperti itu dan kita coba yang bagian untuk penghenti perdarahan seperti ini ini kawatnya lumayan membara karena mungkin kawatnya agak pendek jadi lebih mudah untuk membara nah seperti itu jadi teman-teman ini sangat recommended recommended buat teman-teman yang mungkin ingin membuat kauter nah seperti ini seperti ini bagian dalam dari kauternya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat baik itu tutorial ataupun ide-ide kerajinan dan lainnya jadi ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih